Palang Merah Indonesia, PMI, kembali gelar kegiatan Jumpa Bakti Gembira, Jumbara Nasional Kedelapan, di bumi perkembangan Tonasa Pangkep, Sulawesi Selatan. Jumbara dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang juga merupakan Ketua Umum PMI. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menegaskan PMI akan terus mendukung upaya memberdayakan pemuda Indonesia. JK juga menghimbau agar prinsip kepalang merahan menjadi dasar kehidupan pemuda Indonesia. Tampak juga hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso. Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kepala BNN adalah dalam rangkap penandatanganan notak kesapahaman bersama PMI. Mengusung tema pandai, manusiawi, dan responsif, event lima tahunan ini diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta. Mereka adalah perwakilan dari Palang Merah Remaja seluruh Indonesia. Sebelas perhimpunan negara sahabat juga ikut meramaikan Jumbara tahun ini. Dengan kurang diketalorsi dengan adanya kegiatan ini, kita bisa saling komunikasi, saling tukar pikiran, seperti itulah. Upacara pembukaan diawali dengan Pawai Defili Kontingen. Berbagai kostum tradisional daerah ikut mewarnai arak-arakan upacara pembukaan ini. Pemukulan gendang menjadi penanda Jumbara resmi dimulai. Yaset Satria, Haris Hardiansah, melaporkan untuk NET.